Intro Sahur Sinaga, pria berusia 62 tahun di Desa Bulururi, Kecamatan Lai Parirak, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sangat berharap perhatian Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Edding Kaleng Ate Bruto dan Jimi Sihomi. Di tengah kabar kucuran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial dan bantuan yang langsung tunai bersumber dari dana desa dampak COVID, Sahur Sinaga seolah terlupakan. Dia sama sekali tidak memperoleh uluran tersebut, padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Barangkali, Sahur Sinaga adalah penduduk termiskin di permukiman tersebut. Sahur menjelaskan, 8 tahun lalu dia disertakan sebagai penerima raskin, sesudahnya entah kemana bantuan itu dialihkan. Kini, Sahur Sinaga tinggal dengan kondisi atap rumah mengangat dan berlombang-lombang di makan karat, sementara lantai kayu berlepasan atau bolong di sarang raya. Kediaman itu rusak parah. Sahur Sinaga menyebut, sering tidak makan nasi atau hanya mengkonsumsi mie instan menyusul ketiadaan uang. Kadangkala, beras diperoleh lewat uluran dermawan. Dirinya juga menderita sakit, tubuhnya kurus. Diterangkan, dia hidup menyendiri lantaran sudah cerai dengan istri 15 tahun lalu. Isi kediaman itu sangat sederhana. Rak piring dan lemari juga tidak punya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Dairi, Gema Sihiti melalui pesan elektronik 4 Juni 2020 menulis, akan mengusahakan bantuan kepada Sahur Sinaga. Pak Sahur Sinaga, pernah dapat bantuan dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah, Kepala Dinas Sosial Dairi, butuh anak-서at dan seorang pemerintah. musuh negara yang kita orang-orang pemerintah dan pembayan emotionally terhadap kemampuan teruri. Bantuan diOK21 ini menyebutan, Saya baru tolong obat, saya akan mel proclaimed sana. Bapanya kami akan melakukan pendiri, saya akan dipig Male Sosial Dinas Sosial Dinas. Berogak SepersihAmerican High Pemerintah, Dairi News.co mengabarkan untuk Anda.